Nah, sekarang saya berada di acara ales menggambar gratis bersama Agus Samdani Di tepatnya di Puriparaya, ayo kita lihat kegiatannya apa sih Oke pemirsa, sekarang saya bersama pemilik tempat acara ini Ketua Panitia, Narasumber, dan tamu undangan Dan satu lagi, jangan lupa bersama Seniman Selamat Kang Ibu, nama Ibu siapa? Nama langkah saya Mas Rina Nababan Kenapa acara ini diadakannya? Acaranya sudah pasti panggilan dari hati ya Karena saya ingin sekali ya Apa yang bisa saya miliki itu bisa dinikmati banyak orang Khususnya, sepatnya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat orang tanpa bayi dan tanpa berikan Apa ada tempat lain diadakannya? Ada, di Jakarta sudah pasti di kantor saya bisa juga dipanggilan Tujuan diadakan acara ini apa? Tujuannya, ketepatan hari ini ulang tahun saya Tapi bukan hanya untuk hari ini saja Saya mau acara-acara yang diadakan Tetapi dari hasil pertemuan ngobrol berapa negeri lalu dengan teman baik saya, Pak Ari ya Jadi kita pengen ada acara sosial berkesenabungan di tempat saya ini Di tempat saya ini artinya karena saya sudah banyak dapat berkat Ya, atau Ridho Jadi saya pengen hal yang baik ini pun saya harus memberikan ke orang-orang lain juga Apa, Kak Ibu suka anak-anak? Saya seharini banyak anak-anak Buat saya makin tambah senang Karena selama ini kegiatan saya kan di bisnis Saya ketemunya Sudah pasti dengan intrik-intrik ya Lagi-lagi dewasa, perempuan dewasa Yang ujung-ujungnya selalu mikirin duit dulu Ya, mikirin duit Nah, hari ini aku rindu ada sosial anak yang berbeda ya Hari ini saya sangat senang Karena kegiatan anak-anak itu dengan kepolosannya Saya percaya Anak-anak itu satu saat ada yang jadi general ya Ada yang jadi gubernur Bahkan ada yang jadi menggantikan Pak SPY ya Nah, saya percaya anak-anak itu tidak akan lupa sama saya Gitu Sangat banyak sekali Bisa meningkatkan timur yang otorik Anak ya Kemudian bisa menunggu kembangkan Minat dan bakat mereka Terutama di bidang menggambar Ya, mewarnai, melukis Dan kreativitas Yang tadi datang ada berapa anak, Pak? Jadi sekitar 8 TK yang ada di Kabupaten Maluku Ya Nama Bapak siapa? Saya, Buker Kamdari Apa sih, Pak? Kesan Kesan mengajarin anak-anak untuk menggambar Sekarang ya Ada yang menurut saya Simpel ya Karena selama ini Menggambar itu Konotasinya susah ya, Bu ya Sulit Takut menggambar Nah, kita tidak Kita punya metode Gambar itu gampang Dan saya ingin share kepada anak-anak Didik saya Jadi Dengan harapan ya Suatu saat ke depan Menggambar itu menjadi suatu kebutuhan Sama dengan seperti kita menulis Sama seperti kita bercerita Seperti itu Karena apa Saya persiapkan orang-orang adik itu Bisa menggambar Untuk menyongsong 2050 ya, Bu ya Mungkin Karena industri kreatif Sangat diberhitungan sekali Jadi Anak-anak kedusnya Dari sekarang Harus menghasilkan mencintai Seni Karena seni adalah salah satu dari Bagian dari industri kreatif Seperti Ada Saya tahu ya Anak-anak juga Sekalang-sekalang AISI menjamur Animasi oke Podcast juga ada Nah Kalau dari Sejak diri tidak di persiapan Susah nanti ke depannya Tugasnya ya Di bagian grassroots-nya Di bagian bawahnya Adik ke atasnya siapa Dan adik ke atasnya siapa Dan adik ke atasnya siapa Sebagiannya dari Pondasi awalnya saja Saya dengan Bunda Ida Kebetulan Saya mewakili komunitas IDN Mengucapkan terima kasih Kepada Bunda Karel Yang telah Memfasilitasi kita semua Juga kepada Sebagai Narasumber Dan Pak Ari Sebagai Panitja yang telah Menyediakan Mendukung acara kita semua disini Saya sangat berterima kasih Karena selain mendapat ilmu Ternyata Kami semua bisa datang kesini Dapat oleh-oleh Ini mungkin salah satu produk Dari Kesibukan Berbisnisnya Dari Bunda Farel Salah satunya Mungkin tas ini Dan kemudian juga ini Mungkin salah satu Apa Bisnis yang lainnya Mungkin juga Saya mewakili komunitas IDN Yang ibu-ibunya Hampir semuanya Dayan menulis Mungkin nanti bisa share Dengan Bunda Farel Saya pengennya Tidak hari ini Tidak menjadi hari terakhir Saya tantang Untuk Yang mengaku Ahli-ahli seni Orang-orang pintar di Bandung Orang-orang yang punya Kepentingan Sama orang banyak Orang-orang yang punya Kepentingan Untuk membuat pintar Membuat orang Menjadi lebih baik Saya tantang Untuk siapkan acara Di sini Dan saya siapkan tempat Dan tidak akan pernah berhenti Kalau satu hari Bisa lima kali acara Is oke Malah buat saya Sangat senangnya Itulah wujud dari Ketika kita mendapat kebahagiaan Kebahagiaan itu harus kita bahagian Saya Wildan Dan Kurnia Bersama ASEP Melaporkan Ligrahar Raya A3 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati